Cing-cing jilid 20. Hampri dua pertanak nasi mereka berlari. Cahaya api semakin terdekati. Y.I.N. Hang tetap tak kelihatan. Tapi mereka semua sudah tahu ke mana tujuan, tak ada tandanya pun dapat menduga. Makin kesana, jalanan yang bulak-biluk menjadi terlebih tak rata. Bayangan Y.I.N. Hang juga sudah tak jauh di depan. Tapi kemudian ada yang lain yang menghalangi pengelihatan, yaitu kabut putih kehijauan yang wangi sekali. Bau apa ini? Wangi sekali Tio Lanfung mengendus-endus. Jangan. Cing-cing lekas menutup pernafasan dan membekap hidung Li He. Tapi terlambat mengingatkan Lanfung yang sempoyongan rubuh ke tangah. Tutup jalan pernafasanmu, kabutawan ini beracun Cing-cing berseru. Ia lantas mengeluarkan sapu tangan, mengambil sepotong dahan dari poinggir jalan di mana banyak tumbuh semacam pohon bercabang banyak. Wang Li He mengawasi saja apa yang dilakukan Cing-cing. Gadis itu meremas potongan dahan di dalam sapu tangannya. Tersiarlah bau menyengat. Cing-cing mengikatkan sapu tangannya ke kepala Lanfung buat menutupi hidung darah yang jatuh semaput itu. Begini dia tak berakal mati, ujarnya, lalu memotong dua cabang lagi dan memberikan sapu buang Wang Li He. Kunyahlah, tapi jangan ditelan. Ayo cepat, kita mesti menyusul Xiao Hong. Tio Kounio bagaimana? Tak ada waktu. Biarkan saja di situ. Sebentar kemudian Anda akan mendusin sendiri. Sekarang ini Xiao Hong terlebih gawat. Aku kuatir ia bertindak yang bukan-bukan. Sembari berlari, Li He mengunyah potongan dahan yang diberi Cing-cing. Puah, dalam keadaan biasa, tak akan mau ia memasukkan mulut barang seperti ini. Rasanya pahit, getir. Dengan bau yang luar biasa pula. Meski begitu, karena ia tak mau sempaut seperti Lanfung, ditahannya saja mualnya lantaran dahan bau itu. Tak berapa lama, asap putih yang menyelubungi mereka lenyaplah. Mereka kini berada di depan sebuah hutan kecil. Awas, jangan sembelarangan melangkah. Nih, baluri dulu badanmu dengan ini Cing-cing memberikan sebotol obat. Wang Li He menurut saja. Ia percaya pada Cing-cing. Hutan kecil itu tidak seberapa dalamnya. Cuma sangat lebat sehingga orang yang tidak tahu, dapat mengira itu adalah sebuah belantara luas. Lewat dari hutan, mereka tibalah di sebuah lapangan yang amat luas berumput hijau kebiruan. Tak jauh di depan tampaklah Ye In Hang berlari ke arah kebakaran besar di tengah-tengah lapangan itu. Xiao Hang Li He mengejar. Ye In Hang terus saja berlari seperti yang kesetanan, memanggil-manggil nama poponya. Li He berhasil menyusur sewaktu mereka sampai di pelataran. Bantok Pang yang terang-benderang lantaran cahaya api. Yang membuat mereka terkejut adalah melihat banyaknya mayat bergelimpangan di pelataran itu. Kelihatan pula bekas-bekas orang berkelahi. Ye In Hang mendekati salah satu mayat. Ia langsung menjerit begitu mengenali. Pah siok-siok. Siok-siok ia menghampiri yang lain. Chen Kou Kou? Apa yang terjadi? Mana Popo? Mendadak Ye In Hang sadar. Mereka semua sudah mati, tak dapat lagi menjawab pertanyaannya. Ye In Hang berdiri dan mendelong. Ia tak mendengar cing-cing memanggil namanya. Xiao Hong, di sini ada yang hidup. Xiao Hong. Lantaran Ye In Hang tak bergeming, terpaksalah lihaiya menyeretnya ke dekat sesosok tuu bersimbah darah yang masih bernapas. Satu-satu, seperti sudah tak kuat. Tapi ia masih dapat menyapa nonanya meski sudah payah. Xiao, chia. Ye In Hang melihat kepadanya. Gadis itu buru-buru berjongkok di dekat anka buahnya. Toa Sinak. Ini kenapa? Apa yang telah kejadian? Ini oleh Kim Gin. Kim Gin Siang Coa Pang cing-cing memotong. Tapi kenapa? Sudah lewat, ulang tahun, tak mau datang. Undangan Kim Gin Siang Coa cing-cing berseru. Mereka berkata hendak membasmi partai yang tidak memberi muka. Popo mana Ye In Hang bertanya panik. Jawab aku, Popo ada di mana? Elo onai-nai, dia ada di kamar, ra, ha, sia. Itulah kata-kata terakhir Toa Siang yang segera terbang jiwanya setelah berkata. Hu Ye In Hang tak menyadari kematian anak buahnya. Ia menoleh ke api yang berkobar-kobar tak terlalu jauh dari tempatnya sekarang. Gadis itu bengong menjublak sesaat. Tau-tau ia melompok at, berlari ke arah api seakan hendak menembusinya. Xiao Hang cing-cing lantas mengejar hendak mencegah. Li He juga segera bangkit. Tapi mendadak kepalanya terasa begitu enteng sampai terasa mau terbang. Terbang. Li He ambruk ke tanah, tak ingat apa-apa lagi. Cing-cing mempercepat larinya. Ye In Hang tak boleh masuk ke sana, ke api yang menyala. Tak ada apa-apa lagi yang bisa diselamatkan dari dalam sana. Tidak juga Hulan Fe I. Ye In Hang tak akan dapat menyelamatkan poponya yang pasti sudah jadi abu. Dan gadis itu akan bernasib sama bila nekat hendak masuk ke sana. Semakin dekat dengan api, justru semakin jauh cing-cing dan Ye In Hang. Diam-diam cing-cing merasa heran. Ginkangnya ada terlebih baik, jauh lebih baik dari Ye In Hang. Lantas kenapa ketinggalan? Gadis itu mengempos semangat. Ye In Hang sudah terlalu dekat ke api. Ia tak boleh masuk ke sana. Dekat, cing-cing melompat menubruk sobatnya, jatuh ke tanah. Gadis itu menggulingkan diri menjauhi api, Ye In Hang diseretnya juga. Lepaskan Ye In Hang berteriak. Aku mesti selamatkan popo. Kau lepaskan Xiao Hong, popomu tak bisa diselamatkan lagi. Bohong. Popo ada di sana. Aku mesti ajak keluar. Dia tak tahu ada kebakaran Xiao Hong. Xiao Hong, dengar, popomu sudah mati tahu. Mati. Bahkan dewa tak dapat membuat dia hidup kembali. Dusta kau? Belum melihat mayat popo, mana boleh kau berkata begitu? Lepaskan aku. Aku mau pergi. Tidak. Aku tak mau biarkan kau bunuh diri. Aku tidak mau bunuh diri. Aku mau tolongi popo. Kau lepaslah aku, cing-cing. Aku bermohon padamu. Cing-cing tak peduli. Ia malah menyeret sobatnya menjauhi gedung besar yang mulai runtuh lantaran terbakar. Ye In Hang tak kehilangan akal. Biarpun ia berontak sebagaimana, tetap saja tangan cing-cing tak dapat lepas. Akhirnya Ye In Hang mengambil tusuk rambutnya dengan sebelah tangan yang bebas. Dengan sekuat tenaga ia menancapkan benda itu ke tangan cing-cing. Cing-cing meras kean pedih di tangannya. Gadis itu menggigit bibir menahan sakit. Tapi ia tak menoleh. Tangannya pun tak mau lepas, meski setelah itu ia masih merasakan ikaman Ye In Hang berkali-kali. Melihat usahanya tak berhasil, Ye In Hang membuang tusuk rambutnya. Ia memancangkan kaki ke tanah, tapi terang saja kalah tenaga dari cing-cing. Gadis itu tak bisa berpikir lain daripada duduk di tangah membiarkan cing-cing menyeretnya. Cing-cing, kalau kau tak lepaskan aku, aku tak mau jadi temanmu. Aku tak mau bicara seumur hidup, aku akan bunuh kau. Cing-cing tetap tak menyaut. Ye In Hang melirik betis cing-cing. Ia tahu gadis sili itu tak pernah meninggalkan pisaunya dan selalu melekatkan di tempat sama, di balik sepatunya. Secepat-cepatnya Ye In Hang menyambar ke arah sana. Dapat. Cing-cing kurang cepat menyadari. Ia baru melihat Ye In Hang menggenggam belati. Aku akan bunuh kau kalau tak lepaskan aku. Aku lepas kalau kau tak berbalik ke sana, baiklah. Sayangnya, aku tak percaya. Dan aku juga tak percaya kau dapat membunuhku, kau benar, aku tak mungkin dapat membunuhmu. Baik, dengan satu tangan aku masih. Mampu menyelamatkan popo Ye In Hang mengayunkan pisau hendak menebas tangan sendiri. Cing-cing keburu sadar. Pula dia terlebih waspada. Kakinya cepat melayang, menendang pisau terpental, masuk ke sarungnya yang tersembunyi di balik sepatu. Bersamaan dengan itu, tangannya melayang menampar Ye In Hang yang teriak-teriak mengancam akan bunuh diri bila tak segera dibiarkan menolong poponya. Dengar cing-cing berjongkok di hadapan sobatnya yang begitu kaget ditampar. Olehnya. Kalau popomu memang bisa ditolong, aku dan Heiko sudah menolongnya sedari tadi. Kami lebih cepat dan jauh lebih kuat darimu. Tapi ilat ke sana. Lihat ke tengah api itu. Lihat rumah yang nyaris rata dengan tanah. Apa yang bisakah selamatkan dari situ? Popo. Popo ada di dalam, dia sudah mati. Tidak dia mati. Tidak aat Ye In Hang berteriak. Popo tak boleh mati. Di mulut, Ye In Hang boleh bilang tak mungkin, teapi di dalam hatinya gadis itu mulai percaya. Itulah kenapa dia yang sedari tadi berontak. Kini cuma duduk. Teriak-teriak sembari mencucurkan air mata memanggil-manggil poponya yang tak juga keluar dari api. Cing-cing tak berkata apa-apa. Ia sudah tahu perasaan Ye In Hang. Gadis itu memeluk sobatnya rat-rat. Tahu-tahu ia merasakan Ye In Hang lemas. Gadis sihu itu semaput, bingsan. Mulanya Cing-cing mengira Ye In Hang lemas karena sedihnya. Tapi kemudian ia sendiri meraskan kepalanya sendiri enteng. Pandangannya mulai tidak jelas. Tahulah Cing-cing ada sesuatu yang tidak beres. Ia teringat Xiao Hang berkata hawa di sekitar bantok pangada mengandung racun. Gadis itu lekas mengeluarkan siantan yang bisa menangkal segala racun dan menelannya sebuah. Ia juga menjejalkan satu ke mulut Xiao Hang, lalu ia mencari Li Hei dengan matanya. Melihat Wang Li Hei semaput, Cing-cing lekas mendekat dan mengeluarkan lagi sebutir siantan. Sesudah itu ia menyeret Li Hei dan Xiao Hang menjauh dari tempat yang sudah seperti neraka itu. Pagi harinya Wang Li Hei terbangun dan melihat Tio Lanfung berada di sampingnya. Nyatalah ia berada di sebuah kamar sederhana. Entah bagaimana ia bisa ada di situ. Hei ko, kau sudah bangun, Tio Lanfung bangkit dari duduknya. Fung Muai, ini aku berada di mana? Siapa membawaku kemari semalam kau tak sadar? Orang sekampung yang menolongmu pulang, lalu yang lain? Cing-cing dan Yei En Hong? Mereka ada di kamar lain. Aku mesti menengok, Li Hei bangkit. Tak usah. Cing-cing sudah menemani ku Yei En Hong. Mereka sedang berbincang-bincang dan tentunya tak suka diganggu. Hei ko, kau istirahat sajalah. Apa yang dikatakan Tio Lanfung hampir benar. Cing-cing memang menemani Yei En Hong, tapi keduanya sama berdiam diri. Yei En Hong sedih karena semua kerabatnya telah binasa. Ia menyesal terlambat pulang. Kalau tidak. Tapi kalaupun ia lebih cepat datang, apa yang dapat dilakukan? Bukankah itu berarti ia ikut mati? Kepandainya masih di bawah tingkatan poponya. Dan kalau neneknya tak bisa berbuat banyak, apalagi dirinya. Pula, ia belum kepingin mati sekarang. Tidak. Nanti ia tak dapat bersama-sama Hei ko-nya lagi. Hei ko-nya. Betulkah Wang Li Hei adalah miliknya? Kepunyaannya? Yei En Hong sendiri masih bersangsi. Sementara Cing-cing memikirkan ayah ibunya sendiri. Sudah lewat tempo yang diberikan Kim Gin Siang Coap Pang datang ke sijit si ular bertina. Lalu apa hukumannya? Apakah dibasmi semua sama seperti kerabat Yei En Hong? Kim Gin Siang Coap Pang adalah partai yang kuat. Mustahil dilawan Pek Eng Pei sendirian. Pula mereka terkenal beringas. Sekali menantang, tak akan mundur. Setapak. Sekali mengancam, pasti terlaksana. Semakin dipikir, Cing-cing semakin berkhawatir. Li Mei I Ching, Hei ko mau ketemu kau. Seruan Tio Lan Fung menggugah kedua gadis itu. Sebentar aku kesana, sahut Cing-cing. Xiao Hong, aku pergi sebentar. Yei En Hong mengangguk dan memalingkan muka ke tembok. Benar apa yang ditakutkannya semenjak tahu bahwa Li Hei bukan lain adalah Xiao Kui, Cing-cing semakin dekat pada pemuda itu. Li Hei kadang lupa, yang bersamanya bukan Cing-cing seorang. Tio Lan Fung juga sering terlupakan. Mendadak Yei En Hong tersentak. Selama ini yang menjadi saingannya merebut perhatian Li Hei adalah Lan Fung. Itu pun ia hampir-hampir terkalahkan. Kini Cing-cing juga mendekati pemuda pujaannya. Bukankah ia semakin tersisih? Sebentar saja Li Hei tak akan ingat pernah mengenal dia. Yei En Hong merasa sendirian di dunia ini. Keluarganya musnah sudah. Pemuda pujaannya telah direbut orang. Orang itu adalah sahabatnya sendiri. Bahkan sobatnya tega mengkhianati dia. Lalu buat apa ia hidup lebih lama di dunia? Tak ada gunanya. Yei En Hong bangkit dari tempat tidur. Ia sudah bertekad akan menghabisi nyawanya sendiri. Bagaimana si Yau Hang tanya Li Hei begitu bertemu Cing-cing? Bagus ya. Aku datang belum di sapa. Kau sudah menanya orang lain. Cing-cing bercanda mengomeli. Si Yau Hang baik. Cuma masih sedih saja. Kau sendiri aku sudah tak apa-apa. Kau kelihatan pucat. Apakah sakit? Ataukah tidak tidur semalaman? Setelah semalam kau harapkan aku tidur? Si Yau Hang saja mendusin sebelum menyingsing Fajar. Aku ingin menengok dia. Tapi Fung Moai melarang. Kau terlalu menurut pada gadis Siti itu. Aku juga menurut padamu bukan aku lain urusan. Cing-cing cemberut. Pada tempo bersamaan Tio Lan Fung masuk membawa semangkuk sop untuk Li Hei. Hei Ko, diminum dulu sopnya selagi masih panas. Mana buat Si Yau Hang? Biar aku yang antarkan kata cing-cing. Eh, aku, aku cuma buatkan untuk Hei Ko. Kupikir kau sudah mengurus temanmu itu. Katakan saja kau tak mau buang tenaga untuk orang lain selain buat Hei Ko, sebab kau ada maksud tujuan sendiri. Aku tidak. Sudah, Jak Nan bertengkar. Biarlah sop ini untuk Y.I.N. Hong. Kasihan dia, tapi itu ku buat untukmu, Lan Fung tidak rela. Aku juga tak mau Y.I.N. Hong makan sopmu. Kalau-kalau teracuni hati jahatmu Tio Lan Fung sudah angkat tangannya hendak menampar mulut lancang si gadis Sili, tapi cing-cing terlalu lincah menghindar dan pergi ke dapur. Ia mau menunjukkan masakan Tio Lan Fung tak akan dapat menandingi apa yang akan dibuatnya. Tak sampai seperti tanak nasi, tercium aroma harum sampai ke kamar Li Hei. Aroma. Itu semakin wangi saja sewaktu cing-cing masuk membawa dua buah mangkuk berisi sop. Siau Kui, ini ku buatkan untukmu. Habiskanlah. Aku mau mengantar yang ini buat Siau Hong. Sudah berkata demikian, ia keluar dari kamar itu. Namun sebentar kemudian ia. Sudah kembali lagi. Mukanya menunjukkan rasa khawatir. Adakah kalian melihat Siau Hong lewat? Ia tak ada di kamarnya. Paling sedang jalan-jalan menenangkan pikiran. Dia sudah besar, dapat menjaga diri. Buat apa kau repot? Ia sedang berduka. Aku khawatir ia bertindak bodoh. Ah, tak ada guna berbantah denganmu. Aku pergi saja cing-cing hendak berlalu. Cing-cing, tunggu, aku akan bantu Wong Li Hei berusaha bangkit. Ia menarik tangan cing-cing dan lekas melepas genggaman sewaktu melihat gadis itu meringis kesan. Barulah Li Hei melihat pelapakan tangan gadis itu penuh. Luka bekas tikaman. Tanganmu kenapa tanyanya berkhawatir? Tidak apa, C.U. Maluka sedikit. Hayalah, kalau mau ikut, lekasan. Heiko, keadaanmu belum pulih betul. Sebaiknya kau istirahatlah saja, Tio Lanfung menjegah. Tapi, Li Hei nampak ragu. Melihat semua itu, cing-cing mendadak merasa tak senang. Ia menjadi tak sabaran. Lekas ditepislah tangan Li Hei, ia sendiri berlari pergi. Li Hei terkejut akan kelakuan gadis itu, tapi ia menyangka cing-cing terlalu menguatirkan Y.I.N. Hang dan Sungkan membuang tempo. Maka dari itu, ia tidak merasa sakit hati. Akan tetapi, Tio Lanfung lebih menyelami perilaku orang. Ia tahu belakangan ini cing-cing berkawan akrab dengan Li Hei lebih dari sahabat. Dan melihat Li Hei mendengar perkataan Lanfung, tentu saja gadis itu jadi cemburu. Tahu demikian, Lanfung menjadi girang bebareng khawatir. Girang lantaran ia dapat membuat cing-cing uring-uringan. Kuatir lantaran takut Li Hei terebut pula hatinya. Dalam hati, Lanfung bertekad, biar jalan bagaimana, Li Hei tak boleh direnggutkan orang dari sisinya. Cing-cing tak melihat bayangan Y.I.N. Hang di mana-mana. Ia sudah tertanya. Kiri-kanan tapi tak ada yang tahu kemana sobatnya itu pergi. Mendadak terpikir barangkali Y.I.N. Hang balik ke Bantok Lim. Secepat-cepatnya ia ke sana, tapi ternyata sia-sia saja. Y.I.N. Hang tak di sana. Gadis itu kembali ke kampung sambil mengira-ngira di mana adanya Y.I.N. Hang. Separuh jalan ia bertemu dengan seorang tukang kayu yang membawa selampai merah. Cing-cing tertarik selampai sutra yang tidak biasa dimiliki orang sembarangan. Masih ia kebingungan, datang pula seorang gadis desa. Dan danannya biasa, tapi perhiasan yang dikenakannya dikenali cing-cing, yaitu kepunyaan sobatnya. Hi cing-cing berseru. Kau, tunggu. Gadis desa itu menoleh heran. Kau panggil aku kah? Ya. Aku hendak menanya. Perhiasan-perhiasan ini kau dapat dari siapa? Tanya cing-cing terburu-buru. Mendadak gadis desa itu pucat mukanya lantaran takut. Kakinya gemetaran. Apakah punyamu cing-cing bertanya lebih halus? Kau, kau mau? Ambilah. Nih, nih, ambil semua. Gadis itu mencopat semua, memberikannya kepada cing-cing. Hi, aku tanya kau dapat dari mana sumpah. Aku tidak mencurinya. Aku bukannya tuduh. Ada orang di pinggir jurang. Ayahku luka. Dia mau lompat ke bawah. Gadis itu berbicara kalang kabut. Ayahmu. Lompat. Si ochia itu mau buang jiwa. Aku dan ayahku melarang. Dia suruh pergi. Titipkan. Selampai merah buat orang si wong. Upahnya dia kasihkan semua barang, di mana dia tak dekat tamu. Dijurang. Sana itu. Cing-cing lantas mengandalkan ginkangnya mengudak ke arah yang ditunjuk. Tak peduli gadis desa itu lari sambil menangis kepada ayahnya, si tukang kayu. Melapor semua barang sudah dirampok licat. Cing-cing betul-betul khawatir sekarang. Ia takut tak keburu menyelamatkan Yien Hang yang mau buang jiwa, kata si gadis tadi. Meski sedari mulai ia khawatir Yien Hang bertindak bodoh, tapi dalam hati cing-cing tak mau mempercayai hal demikian bakal terjadi. Tapi toh ia berlari secepat angin mencari Huye Yien Hang yang sudah di mulut jurang. Huye Yien Hang benar-benar berniat menghabisi jiwa sendiri. Ia sudah memikir lama di jalanan tadi. Andai kata ia hidup, tentulah hidupnya tak lebih dari belas. Kasihan kawan-kawannya yang lain, seperti cing-cing atau wanlihe. Dia tak mau lihat orang lain mengasihani dia. Dia bukan pekemis miskin yang boleh dikasihani. Dan terlebih dari itu, ia tak mau melihat gadis lain bersama Li. Hei! Terlebih bila gadis itu adalah cing-cing. Ia tak mau jadi penghalang di antara mereka. Tapi setelah sampai di tepian jurang dan melongo ke bawah, tak kelihatan olehnya ujung jurang yang amat dalam itu. Mau tak mau hatinya menjadi keder. Ia mulai memikir apa yang terjadi bila ia mati. Ia belum pernah mati. Apakah mati itu enak? Betulkah ia tak akan merasakan apa-apa setelah mati? Lalu orang yang sudah mati, kemanakah perginya? Dan betulkah kata orang, roh orang yang mati tidak tenang akan jadi setan gentayangan? Apakah dia nanti akan gentayangan tanpa tujuan? Yei! Yien Hang jadi merasa kasihan pada diri sendiri. Mengasihani nasibnya yang tidak beruntung. Ia lantas ingat pada neneknya. Semasa neneknya masih hidup, ia tak merasakan sedemikian susah. Dan ayah serta ibunya yang sudah duluan meninggalkan dunia fana. Hu Yien Hang makin mantap menyusul mereka. Tapi baru saja melangkah setindak mendekat ke jurang, berkelebatanlah wajah Li Hei dan Ching Ching bergantian di matanya. Dua orang itu. Yang satu adalah pujaan hatinya, yang lain adalah sobatnya. Dua orang yang selama ini begitu. Baik. Ia belum sempat membalas budi keduanya. Namun, bukankah dengan kematiannya Ching Ching tak akan teralangi lagi berdekatan dengan siau kuihnya? Itu sudah. Boleh disebut membalas jasa orang. Tapi pada Wang Li Hei, Yien Hang teringat sapu tangan sutera merah pemberian neneknya. Selampai itu bukan barang biasa, tapi adalah dari serat sutera yang direndam darah tiga binatang beracun, yang kalau bersatu darahnya justru menangkal racun. Sudah tiga tahun direndam lalu disimpan di antara dua buah pek giyok tiga tahun lagi. Sudah itu baru disimpan di dalam kotak dari kayu sim hiobok yang wangi. Pembuatan satu selampai saja makan waktu sembilan tahun, tentu juga selampai itu adalah serupa barang mestika. Mukjizatnya adalah apabila seorang terluka dalam lantaran suatu racun jahat, sehingga tak sadar diri lebih dari tiga hari. Selampai itu boleh dijadikan kompres. Dalam semalam, niscaya semua racun di badan orang akan keluar bersama keringat dan terhisap selampai itu. Sudah demikian, selampai itu boleh direndam air panas tiga malam berturutan dan boleh digunakan lagi. Sayangnya, cuma boleh dipakai tiga kali sebelum musnah semua mukjizatnya. Meski begitu, barang demikian tetaplah sebuah mestika yang tentunya akan sangat berguna bagi seseorang seperti Wang Li He. Mendapat pemikiran demikian, Ye In Hang kemudian menitip pada dua orang yang lewat. Sesudah itu, ia berdiri di pinggiran jurang, memikir buat terakhir kali sebelum menamatkan riwayatnya sendiri. Hu Ye In Hang masih berdiri mendelong di tempatnya ketika mendengar namanya dipanggil orang. Xiao Hong, tak usah menoleh, Ye In Hang sudah tahu si Pak A yang datang dan dia juga tahu. Kalau tidak sekarang merlompat ke bawah, maka ia tak akan punya ketika lagi. Xiao Hong, teriakan cing-cing seperti mau membelah langit melihat kawannya hilang di telan jurang tak berdasar yang menganga seperti mulut besar. Gadis itu buru-buru mendekat, melihat ke bawah. Tampaklah badan Ye In Hang meluncur cepat ke bawah. Cing-cing melihat sekeliling. Kemudian tanpa memikir dua kali, ia turut melempar diri menyusul Ye In Hang. Hu Ye In Hang merasakan kosong di bawah badannya. Dirasanya juga angin dingin menerpa dari arah bawah. Mendadak gadis itu ketakutan. Ia berteriak keras. Meski demikian ia yakin, penderitaannya akan segera berakhir dan ia akan berkumpul kembali bersama keluarganya. Sayang, rupanya Giam Loong belum mau mencabut jiwanya. Dari bawah, Ye In Hang merasakan tenaga yang mendorongnya beberapa tombak ke atas. Belum lagi berhenti, tenaga tak kelihatan itu mendorongnya pula. Terus begitu sampai Ye In Hang melewati tepi jurang dan satu benda kecil membuat si nona terpental dan tersungkur dirumputan. Ye In Hang belum lagi sempat memikir kejadian barusan ketika penolongnya keluar dari dalam jurang dengan gerakan luar biasa indah, seperti layaknya burung hang yang sedang terbang. Lebih kaget lagi Ye In Hang melihat, Seng penolong tak lain adalah Ching Ching. Lime I Ching, sahabatnya. Ye In Hang terkejut bukannya apa, tapi melihat tingginya tingkat kepandayan Ching Ching, ia menjadi kesima. Namun, kemudian kembali muncul rasa jelus di hatinya. Lihatlah dia. Begitu lihai dan mulia pula. Mana dapat aku persandingkan diri dengannya, pikir Ye In Hang. Ching Ching dalam pada itu sudah mendekati sahabatnya. Begitu tiba, ia bertolak pinggang. Matanya melotot dan mulutnya lantas membuka. Apa kau perbuat kenapa tak kau biarkan saja aku mati? Eh, kau belum pamit padaku, mana boleh mengunjungi akhirat lebih dulu? Hayo, sekarang bilang padaku, kenapa mau mati buru-buru? Semua adalah gara-garamu juga. Pergi. Biarkan aku mati, kata Ye In Hang. Atau, kau kubunuh. Eh, belum lagi sempat berkata, napas Ching Ching mesti lekas ditarik pulang lantaran Ye In Hang telah menyerang dengan seantro tenaganya. Kau ditanya sungguhan malah mengajak main-main tegur Ching Ching menghadapi Ye In Hang dengan bercanda. Mana tahu dia pada saat itu sobatnya dalam keadaan terkecewa luar biasa. Ching Ching jadi tersentak kaget waktu kuku jari Ye In Hang telah menyerempet mukanya sehingga terasa pedih. Sio Hong, kau salah makan obat atau apa? Kau benar mau bunuh padaku? Ya, aku membunuh kau, dan Tio Lan Fung, dan Nen Siu Ing dan semua gadis yang berani mendekati Heiko. Melihat nona itu begitu bersungguh, Ching Ching tak berani beraya lagi. Iya. Lekas menggunakan ilmu totoknya yang jitu. Dalam sekejapan mata, Ye In Hang telah berdiri kaku. Lantaran Heiko. Lantaran Lan Fung dan Su Cie. Kenapa tunggu ini hari? Bukankah kemarin-kemarin hari kau ada banyak sempat? Kemarin hari tak ada Heiko. Aku masih ada popo buat menyayang. Sekarang aku sendirian, Heiko tak sudi, tak ada peduli padaku. Guna apa aku hidup? Apakah kau mau bilang aku tak mempedulikanmu? Lantas buat apa repot aku menolongi kamu cing-cing mendingus kesal. Kau juga tak peduli lagi. Kini kau akrab dengan Heiko, aku boleh dianggap tak ada Ye In Hang adalah seorang yang polos, ia tak tahu mana boleh dikatakan mana tidak. Maka itu dia tak menutupi apa perasaannya kepada cing-cing. Kau salah menduga. Tak sekali-kali aku dan dia anggap angin padamu, oh. Lantas kenapa kau rebut Heiko? Dituduh secara demikian, meski oleh sobatnya sendiri, sudah terang cing-cing tidak terima. Kalau mau bilang merebut, sesungguhnya kaulah yang merebut dariku. Aku dan Si Au Kui bertemu lebih dulu. Ia malah mengakui aku sebagai istri kecil, kau tahu. Ye In Hang terdiam. Ia mengakui apa yang dibilang adalah benar. Sesungguhnya ia sendiri yang berhianat kepada sahabat. Memikir demikian, ia menjadi begitu malu sampai menitikan air matanya. Melihat demikian, cing-cing merasa tak tega. Ia tahu betul perasaan Ye In Hang pada kecintaannya. Tapi apakah ia sendiri rela membagi Si Au Kui dengan gadis lain? Dalam hatinya cing-cing percaya, Si Au Kui tak akan mendua hati. Dan lagi, Ye In Hang tak ada harapan mendapat perhatian pemuda itu. Namun, bila cing-cing meminta, pemuda itu mesti akan lebih telatan terhadap Ye In Hang. Baiklah, kata gadis itu. Begini saja. Kau boleh urus Hei Komo dan aku cuma urus aku punya Si Au Kui. Kau entah sudah gelah atau terlalu mulia. Hei Kodensi Au Kui adalah satu raga satu jiwa. Bagaimana dipisah? Aku tak mau menghalangi kamu berdua. Hanya hati-hatilah pada Lan Fung. Jangan kasih dia sempat. Aku. Aku baiklah hanya mengawasi dari neraka, kata Ye In Hang setengah ketawa separoh menangis oleh tawaran cing-cing. Si Nona galak yang tahu temannya tiada semangat, lantas menjadi kesal bukan buatan. Ia melepas Ye In Hang. Aku mau tolongi, kau malah hilang semangat. Aku mau bilang apa? Kau mau apapun tak akan kuhalangi, bentak gadis itu. Baiklah kalau kau kepingin mampus, sana lompat ke bawah. Sudah berkata demikian, gadis itu malah menyesal sendiri. Apalagi sewaktu Ye In Hang makin mendekati jurang. Tapi sudah terlanjur pula cing-cing menyuruh, tak mau ia menghalangi. Lekas ya putarotak mencari siasat. Hayoh, kau menunggu apa lagi? Lompatlah. Paling popomu penasaran lantaran tak ada yang membalaskan dendamnya. Ye In Hang menghentikan tindakannya. Melihatnya ragu-ragu, cing-cing seperti mendapat angin, buru-buru melanjutkan. Mati secara begini, orang akan menertawakan, menyebutmu tolol, dan kau akan segera terlupa. Padahal, ada Caroline bunuh diri yang tidak bikin malu. Apa Ye In Hang berbalik menghadap cing-cing? Sobatnya itu cuma mesem saja. Diam-diam ia menaksir jarak antara Ye In Hang dengan jurang. Masih terlalu dekat. Kalau salah langkah, melayang jiwa sobatnya. Marilah ku beritahukan padamu cing-cing duduk di tanah. Ye In Hang tampak ragu. Ia diam saja di tempatnya tak mau beranjak. Tapi, cing-cing ada satu jalan. Mau jalan yang enak? Gampang. Pada waktunya nanti, bulehlah kau tantangi Kim Gin Siang Kauai Choa. Lawan mereka habis-habisan. Ilmumu tak seberapa. Kau mesti mati. Tapi paling tidak orang-orang akan mengingatmu sebagai gadis gagah. Paling bagus kau dianggap lihiap. Setidaknya itu lebih baik daripada mati konyol di dasar jurang. Selama bicara, makin lama cing-cing makin pelankan suara. Tanpa terasa Ye In Hang melangkah setindak demi setindak mendekati, berarti makin jauh dari jurang. Cinc-cing bersorak dalam hati. Terlebih sewaktu Ye In Hang membenarkan perkataannya dan mau diajak kembali ke rumah. Huh, kau aneh-aneh saja. Mau membunuh diri, kenapa lari ke jurang segala? Susah apa angkat pedang tusuk badan sendiri? Hei, tapi jangan coba-coba sekarang sebab ada care yang terlebih bagus. Bukankah? Tapi Ye In Hang tak kepingin bicara. Ia diam saja meski sobatnya mengoceh. Biarlah, pikir cing-cing. Paling tidak ia masih punya waktu menggugah semangat orang. Kalau berhasil, Ye In Hang tak berakal gampang-gampang mati. Tidak juga di tangan sepasang siluman ular itu. Tiga hari mereka tinggal di desa itu. Selama itu Ye In Hang terus-menerus berlatih. Kadang-kadang cing-cing atau li hei memberi petunjuk kepadanya. Meski kini nona si hu itu mencurahkan perhatian pada ilmunya, ia tak bisa menyangkali merasa senang bila li hei yang mengawasi cing-cing tahu ini. Ia sengaja mengatur supaya li hei banyak bertemu dengan Ye In Hang. Entah kenapa, ia lebih lega bila li hei ada bersama sobatnya itu ketimbang lanfung. Selain daripada itu, ia percaya dengan begitu Ye In Hang tak akan coba-coba lagi. Bertindak bodoh. Malam hari itu mendadak saja cing-cing teringat tujuannya semula untuk pulang ke rumah. Ia membicarakan dengan yang lain-lain sebelum tidurnya. Beberapa hari ini perasaanku tak enak. Kupikir lantaran kejadian yang menimpa hu el o au jin, kata cing-cing melirik Ye In Hang. Selama ini tindakan bodoh Ye In Hang hanya berdua yang tahu. Tak taunya aku rindu pada Tia dan Niu. Lagi pula aku khawatir mereka sudah mendapat kabar dan menantikan aku. Kalau begitu, besok pagi-pagi sekali kita pergi, li hei menyaut. Tapi hei ko, kau belum sehat betul lanfung mencari alasan. Sudah dari kemarin-kemarin aku pulih, li hei berkata heran. Kenapa lanfung bilang ia tidak sehat? Cing-cing tahu kenapa. Lantaran lanfung tak senang padanya, maka ia tak mau pula singgah. Hampir si nona membuka mulut menyindir, tapi kemudian Ye In Hang mengatakan sesuatu yang membuatnya urungkan niat. Aku tak ikut. Sebelum lewat seratus hari kematian Popo aku tak mau jauh-jauh pergi. Cing-cing menyesal. Lantaran pikirkan rindu sendiri, ia melupakan kesedihan orang lain. Ia bukannya tak tahu. Kini setiap pagi sebelum Seng Fajar datang, Ye In Hang pergi ke kuburan neneknya dan setelah mentari terbit gadis itu pulang cuma buat berlatih. Kalau begitu, biar tunda saja ke pulanganku, katanya. Cing-cing tak mau nanti Ye In Hang merasa kesepian dan mengulangi tindakannya tempoh hari. Tak usah, aku tak apa-apa sendirian. Kau jangan khawatir, aku tak akan bertindak yang bukan-bukan. Ye In Hang mengetahui pemikiran sobatnya. Eh, kita berkawan, seiring seperjalanan. Kalau kau tak dapat nyayarlah ditunda, Cing-cing memberi putusan. Kalau tak ada lagi yang dibicarakan, aku mau tidur, kata Lan Fung. Kita juga butuh istirahat, Cing-cing berdiri. Sio Hong, mari tidur, aku ada sedikit urusan. Kau duluanlah. Ye In Hang pergi ke kebon belakang sedangkan Li He pindah ke ruangan lain. Tinggal Cing-cing dan Tio Lan Fung, tetapi keduanya sama tidak menganggap kepada yang lain. Maka, malam menjadi semakin sepi. Namun sebentar kemudian kedengaran suara orang berlatih di kebon belakang. Kiranya Ye In Hang tengah perlatih. Biarlah. Cing-cing enggan menegur. Dilarang juga percuma. Malam kian larut, tapi Cing-cing masih tak dapat memejamkan mata. Iya. Terus-terusan ingat pada orang tuanya, pada Piao Cienya. Ketika Ye In Hang masuk ke dalam kamar, si Nona berlagak pulas. Tapi waktu Ye In Hang lelap, justru ia sendiri masih jaga. Semakin sepi, semakin rindu Cing-cing pada keluarga. Semakin ia ingin pulang. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi. Sendirian. Tempat itu tak seberapa jauh dari rumahnya. Cukup dua hari perjalanan dengan berkuda. Apabila sekarang berangkat, esok petang tentulah ia sudah tiba. Cing-cing bangkit perlahan dari pembaringan, supaya tidak membangunkan yang lain-lainnya. Tapi, sebelum pergi, ia mesti meninggalkan pesan tentunya. Lekas. Ia mencari kertas dan tindak. Setelah menulis surat yang ditujukan pada Siao Kui di sampulnya, ia pun pergilah. Pagi-pagi sekali, seperti kemarin-kemarin Ye In Hang hendak pergi ke kubur neneknya. Ia keheranan tidak ada cing-cing di sampingnya. Sewaktu matanya melihat surat di meja, ia lantas mengerti. Lekas dibangunkannya Li Hei, memberikan surat itu. Apa katanya Ye In Hang tak sabar? Dia mau pulang sendiri. Kita disuruh menunggu. Oh ya, dia juga menyuruh membayar kuda yang diambilnya semalam. Li Hei tidak mengatakan bahwa. Cing-cing menyuruhnya banyak meluangkan waktu buat Ye In Hang. Ia disuruh banyak memberi petunjuk dalam latihan dan sedapat mungkin menemani kemana Ye In Hang pergi. Meski keheranan, perintah cing-cing mesti diturut. Apalagi nona itu. Berjanji hendak menceritakan sebabnya kelak. Diam-diam pemuda itu menyesali. Cing-cing menyuruhnya menemani Ye In Hang. Itu berarti seratus hari lamanya ia tak dapat bersuah dengan gadisnya. Eh, si Yau Hang, mau kemana mendadak Li Hei menyadari Ye In Hang sudah beranjak. Mau ke pekuburan Popo. Aku menemanimu kata Li Hei buru-buru. Tak mau ia mengecewakan cing-cing nanti. Biarlah sekarang ini diturut dulu apa maunya. Tempat tinggal Ye In Hang sebetulnya tak begitu jauh dari rumah cing-cing, tetapi gadis itu telah salah perhitungan. Kuda yang diatunggangi bukan kuda jempolan dari Mongol yang bisa lari terlebih cepat daripada kuda biasa. Akan tetapi, tentu saja tidak terlalu mengecewakan mengingat ia tidak terburu-buru. Dan tak mau banyak bercapai lelah. Namun, sebagai akibatnya ia terlambat dua hari. Tempat tinggalnya baru kelihatan saat mentari menjelang silam lewat empat hari perjalanan. Cing-cing membedal kudanya kencang sekali. Ia ingin segera tiba di rumah. Bertemu dengan Piao Jai-nya, ibunya, ayahnya, semuanya. Bahkan ia ingin bertemu Bu Sin Mei yang pernah menyaru jadi dirinya. Nona Sili itu menghentikan kuda di depan pintu. Segera saja ia melihat hal yang tidak wajar. Papan nama Pekengpe telah patah jadi dua, tergeletak di tanah. Hal itu tak mungkin menampak bila bukan lantara satu kejadian luar biasa. Seketika Cing-cing merasa tak tenang. Apalagi, ia kemudian merasakan kesunyian yang mencekam di sekelilingnya. Tak ada suara sama sekali. Matahari telah. Seilam, bulan bintang belum menampakkan diri. Keadaan tian gelap dan sepi. Namun, sebagai orang muda yang sudah sering merantau, Cing-cing tak lekas menjadi ketakutan. Ia malah mewaspadai segala apa. Pelan-pelan ia mendekati pintu besar yang tertutup rapat. Didorongnya pelan pintu yang seketika menjublak terbuka itu. Bunyinya menderit seperti jeritan saja di tengah kesunyian. Masuk pekarangan, Cing-cing belum juga mendengar segala apa. Si nona segera mengernyitkan dayi keheranan. Tak suka ia keadaan begini. Mengharap ada yang menyahut, ia lantas berteriak memanggil. Tia. Nio serunya lantang. YIN. Cie-cie. Suaranya yang jernih lantang menggema di semua tempat, tapi tetap saja tak ada sahutan. Entah kemana perginya semua orang. Apa telah terjadi malapetaka dan ayahnya berniat pindah? Lekas Cing-cing masuk ke dalam rumah buat memastikan. Terperanjatlah ia sebab menemukan bekas-bekas pertempuran. Di keadaan yang gelap itu, ia bisa membaui lamat-lamat amisnya darah. Pula samar-samar matanya dapat melihat meja kursi yang jungkir balik. Tapi, ia tak menemukan sosok manusia di ruangan itu. Cing-cing lantas menyalakan pelita di ruangan dengan batu api disaku. Kini ia dapat melihat semuanya terlebih jelas. Ruangan yang berantakan dan ceceran darah di tanah. Darah itu sudah kering, kehitaman. Cing-cing merabahnya dan mencongkel sedikit dengan belatinya. Belum begitu lama rupanya. Kejadian itu lewat baru sekitar 2-3 harian. Tapi kejadian apa sampai meninggalkan begitu banyak darah? Tepatnya bekas darah. Ada jejak-jejak kemerahan dari beberapa tempat menuju ke dalam. Cing-cing mengikuti jejak itu. Di dalam, keadaannya sama saja. Berantakan. Tapi cing-cing tidak heran lagi. Perhatiannya semua tertuju pada jejak yang dibuntutui, yang terus menuju pekarangan belakang. Menginjak pekarangan itu, terbelalaklah metu cing-cing bahna kagetnya. Ia berdiri menjublak melihat pemandangan di hadapannya. Perkarangan yang indah, tertap terapi, dan terawat baik kini sudah lenyap. Bunga-bunga indah dengan harum semerbak di tempat luas itu berganti papan-papan nama. Tempat itu yang tadinya memberikan kenyamanan kini berubah menjadi pekuburan yang menyeramkan. Ada ratusan papan nama di sana, dimulai dengan nama Lichun Yen. Beberapa lama cing-cing berdiri menjublak. Tak tahu ia mesti berbuat apa. Melihat papan nama ayahnya, ibunya, Piao Jeynya, dan lain-lain murid ayahnya, si Nona merasa sebagian jiwanya melayang entah kemana. Sesaat ia rasa tak percaya, sesaat kesedihan menguasai dirinya, tapi kemudian kemarahan meluap-luap di dadanya. Namun, tak ada lain yang dikerjakan. Ia cuma berdiri saja. Pandang matanya kosong menatap satu titik. Bahkan tak ada air mata menetes. Terlalu, dalam perasaan hatinya, tak dapat keluar meski lewat seketel air mata. Entah berapa saat ia berdiri begitu, ketika kemudian sadar akan satu suara. Suara cangkul membentur tanah, terus berulang-ulang berirama. Lekas ia memburu datangnya suara. Diharapkannya ada orang dapat memberi penjelasan apa telah kejadian. Jauh di pojok pekarangan, di antara deretan pekuburan yang masih baru, ia melihat sesosok tubuh mengayun cangkul. Pelan, tidak ada tenaga, tapi pasti. Cing-cing makin mendekat pada orang yang sudah tak urwan paran dengan rambut acak-acakan dan percik-percikan darah mewarnai semua bagian bajunya. Cing-cing mesti maju dekat sekali untuk mengenali orang. Aping ia menyebut nama pelayan Piao Cie-nya. Suaranya gemetaran, akan tetapi cukup lantang buat didengar orang. Tapi si pelayan yang dipanggil sepertinya tidak mendengar. Tangannya terus saja bergerak membuat lubang yang sudah cukupan dalamnya itu. Aping cing-cing mengulangi panggilan. Ia memandang berkeliling. Tak ada satu mayat ketinggalan, buat apa satu lubang kubur lagi. Aping, kau bikin. Apa sih nona menggoncang badan orang? Cangkul direbut dan dibuang. Muka si pelayan dihadapkan padanya. Jaris ia berteriak ngeri. Muka asama dengan ping sudah tidak seperti muka orang. Pucat melebih mayat, tapi ada bekas-bekas darah di mukanya. Matanya tak ada cahaya kehidupan. Keadaannya seperti setan yang kembali dari neraka. Mau tak mau cing-cing bergidik. Ia terus memanggil-manggil nama si pelayan buat menyadarkan, namun tak ada reaksi sama sekali. Dalam putus asa, cing-cing melayangkan tangannya ke muka orang. Justru dengan tamparan yang pedas dengan suara menggelegar itu, Aping menjadi tersadar. Matanya berkesip dua kali, baru ia melihat dengan jelas. Mulutnya. Komat kamit beberapa lama sampai sebuah suara serak berbareng dua butir air matu keluar. Siaw Chio Chia, Oh Siaw Chio Chia. Sudah itu badannya roboh. Untung cing-cing cepat menangkap. Aping yang pingsan dibaringkannya di tanah, agak jauh dari lubang. Di dekatnya ada sebilah papan. Nama. Cing-cing membaca nama yang tertera. Cuma ada satu uruf. Ping. Rupanya Aping telah menggali kubur untuk dirinya sendiri. Semalaman cing-cing merawat pelayan itu. Untung ia tahu pengobatan buat orang yang kelelahan atau terpukul jiwanya sampai semaput. Sudah dua kali mengurut di beberapa jalan darah tertentu, pagi itu Aping sadarlah. Bagus kau sudah bangun. Sekarang pertama-tama kau mesti makan, cing-cing yang sudah menyiapkan semangkok bubur lantas menyuapi. Sio Chia, biar saya sendiri, Aping mengulur tangannya. Ia sungkan dilayani nonanya. Tanganmu gemetaran. Kalau buburnya tumpah, nanti kau kelaparan. Sudah, biar aku menyuapimu. Kau tinggal buka mulut, susah apa? Tapi, Sio Chia, jangan banyak cruel bentak cing-cing. Sejak kapan kau berani melawan perintah nonamu? Aping tidak membantah lagi. Meskipun mulutnya pahit, dan lehernya sakit, bubur bikinan cing-cing ditelannya sampai habis. Ia juga tak banyak cruel disuruh minum segala obat. Berkat perawatan cing-cing yang telaten dan separoh memaksa, tak sampai tiga hari Aping sudah tidak pucat dan tidak lagi gemetaran. Setelah si pelayan lebih sehat, baru ia berani tanya segala apa. Aping, malah petaka apakah menimpa keluarga di sini hingga begitu banyak orang mati. Aku, itu, Aping menunduk, tak dapat menjawab. Di matanya terbayang kengerian yang sangat serta kedukaan teramat dalam. Siapa yang membunuh mereka? Apakah musuh dia? Perguruan mana? Berapa orang yang menyerbu kes ini? Mendadak saja Aping terisak, lalu menangis sesengguhkan. Cing-cing jadi tak enak hati. Namun, beberapa hari ini telah ia cukup menahan sabar. Dendamnya telah berkobar terlebih disulut penasaran. Siapa gerangan begitu tega membantai seantro perguruan? Aping, kau bilanglah. Ceritakan semua padaku, supaya kelak aku tahu pada siapa mesti menuntut balas dendam dan sakit hati perguruan kita. Siocya, dendam ini memang mesti dibalas. Itulah persanan Toa Siocya. Kata, Nona, kalau kau tidak pulang, nanti aku mesti membalas. Aku tak ada guna, Nona sendiri tak dapat dibela, bagaimana sanggup membalas. Sabar Cing-cing menunggu tangisan budak itu menjadi reda. Kau ceritakanlah dari mula. Separuh-separuh aku tak menangkapnya. Tau-tau Aping berlutut di hadapan Cing-cing. Setelah budak bercerita, harap Nona su diampunkan. Kau tak ada salah. Hayo bangun dan cerita sebelum aku hilang sabar. Sebetulnya bagaimanakah perguruan Pek Engpia terbasmi dan hanya menyisa Aping seorang? Pelayan itu satu-satunya dari mana Cing-cing dapat tahu kejadian. Semua, namun Aping hanya tahu sebagian. Meski begitu, Nona-nya dapat menerka seluruh peristiwa, sementara kejadian sesungguhnya adalah demikian. Setelah semua tamunya pulang sehabis pertemuan para Eng Hyong, Lichun Yen memanggil semua pegawai dan semua muridnya berkumpul. Tentu saja semuanya ingin tahu mengapa, apalagi ketika kemudian Lichun Yen berbicara di Dampingi Seng, istri yang dalam keadaan biasa tak pernah campur-campur urusan. Apa gerangan yang mau dibicarakan? Semua orang di rumah itu telah kumpul di satu tempat, di antara mereka tentulah berbisik-bisik satu sama lain mengira-ngira. Tapi, begitu Lichun Yen angkat sedikit sebelah tangan, seketika sepi mencengkam di tempat itu. Kamu orang tentu sudah tahu undangan yang dikirim oleh Kim Gin Seng Coapang. Kamu tentu sudah mendengar juga sikap tindakan partai sesat itu, maka jauh-jauh hari aku sudah memutuskan tak akan pernah bersekutu dengan mereka. Kata kadali Lichun Yen langsung disambut seruang mendukung dari kesemua muridnya. Begitu gemuruh sorak mereka, sampai Lichun Yen perlu mengangkat dua tangan guna membuat tenang. Senang hatiku mengetahui kamu orang setuju, tapi hendaknya kamu berpikir juga akibat di masa datang. Lantaran putusan ini, bukan tak mungkin mereka akan datang dengan niat membinasakan semua. Bukan aku mau merendahkan partai sendiri, tapi untuk menang melawan Kim Gin Seng Coapang, aku sungguh merasa bersangsi sekali. Maka itu aku sudah memikir untuk membubarkan saja partai kita ini. Kembali suasana ramai oleh seruan terkejut dan heran. Banyak yang tak mengerti alasan dan maksud pembicaraan Lichun Yen. Suhu, persoalan yang ini kami tak dapat memberikan persetujuan. Setelah beberapa lama seorang wakil murid-muridnya mengutarakan pendapat hasil bicara antara mereka sendiri. Kami tak takut melawan Kim Gin Seng Coapang. Kita tak usah lari serabutan menghindar. Aku tak berkata kamu tak ada nyali, aku juga bukan menyuruh kamu lari. Tapi, mengingat sifat kejam partai iblis itu, aku cuma menghindarkan pertumpahan darah. Lebih baik dunia kehilangan satu partai daripada ratusan nyawa tak bersalah. Maka dari itu, mulai semenjak sekarang kamu semua adalah orang bebas. Tak ada dari kamu yang sebagai Buddha atau sebagai anggota partai. Kamu semua boleh pergi kemana suka. Aku telah sediakan sedikit bekal buat kamu. Kowai selamat berpisah. Li Xiongian merangkap tangan di depan dada, sudah itu ia keluar ruangan tanpa menunggu lagi. Di belakangnya, istrinya dan Lan Xiongian sibuk membagikan ratusan kantong bekal kepada orang-orang mereka, yang menerima dengan hati pilu. Tak tahan dengan keadaan mengharukan, Li Hu Jin kembali ke dalam dengan berlari. Sudah nyonya mereka pergi, datanglah yang lain-lain mengerubuti Lan Xiongian. Toa Xiongia, sebenarnya apakah persoalannya betul sedemikian berat? Tidak salah. Kalau bukan persoalan luar biasa, tak akanlah Xiongko Xiong membubarkan partai. Apabila kami pergi, lalu sekalian keluarga Li bagaimana? Xiong Xiong akan berdiam. Xiongbo mau diungsikan ke Lok Yang, namun Xiongbo berkata tak mau dipisah dari Xiong Xiong. Aku juga tak mau beranjak setapak. Apapun terjadi nanti, kami hadapi berempat. Berlima cetus Sialing Teng mengembalikan kantong uangnya ke dalam kotak. Aku juga tak tahu mesti pergi ke mana. Kerabatku cuma keluar gali. Aku tak ada sanak yang lain. Pula suhu adalah yang memelihara aku semenjak kecil. Sekarang beliau dalam kesusahan, mana boleh aku pergi begitu saja. Aku bukan orang tak berbudi macam demikian. Tanto aku benar. Aku juga tak dapat pergi. Aku juga tak sudi. Makin lama semakin benayak yang mengembalikan uang ke kotak. Semua murid anggota Pekengpei memilih mati bersama mempertahankan perguruan ketimbang pergi dari sana. Para pelayan setia turut pula beserta mereka. Kecuali beberapa pelayan. Yang bekerja belum lama, semua tinggal di tempat. Lan Xiu Yen terharu atas ketulusan mereka. Gadis itu lantas saja mencucurkan air mati, tanpa dapat berkata-kata. Bu Sin Mei saja yang menggantikannya berbicara. Tak tahu bagaimana aku mewakili Giehu berterima kasih kepada semua. Biarlah aku mewakili menyojak kepada kalian. Bu Sin Mei merangkap tangan dan membungkuk tiga kali. Jia Xiu Chia, janganlah terlalu sungkan, kata yang lain. Kita sudah berkeputusan, pantasnya suhu diberitahu. Sia Ling Tan berkata. Tan Koko, aku menemanimu menghadap Giehu, Sin Mei buru-buru mau ikut. Tak usahlah, jawab Ling Tan, dan lantas bergegas ke kamar gurunya. Tak berapa lama kemudian, Li Xion Ngan kembali ke hadapan murid-muridnya diiringi muridnya kesayangan. Muka guru besar itu nampak tegang dan angker. Suaranya menggelegar sewaktu mendengar. Aku sudah dengar putusan kalian. Menurutku itu satu putusan yang salah besar. Tinggal di sini sama saja kamu membunuh diri dengan restuku. Tidak, tidak boleh. Kamu sekalian mesti pergi. Perlukah aku mengusir? Suhu serintak murid-muridnya berlutut. Pek Eng Pei adalah rumah kami, Suhu dan Subo orang tua kami, Suheng dan Suheng. Suheng sudah seperti saudara-saudara sedaging. Mana boleh kita tercerai berai Suheng benar. Meski bagaimana, di sini adalah rumah dan keluarga yang mesti dibelak. Biarpun mati tak ada rasa menyesal. Tidak salah. Kita adalah keluarga besar. Apapun yang terjadi, marilah dihadapi bersama. Semua kata-kata bersemangat itu disetujui oleh anggukan mantap dari yang lain-lain. Keputusan mereka tak dapat diubah lagi. Tidak juga oleh Li Xiongien. Mau tak mau pemimpin Pek Eng Pei itu merasa terharu oleh kesetiaan. Murid-muridnya. Romanya yang angker hilang, namun suaranya masih menggelegar. Kalau itu keputusan kamu, aku tak bisa omong apa-apa lagi. Namun harap Kou Yee memikirkan sekali lagi baik buruknya. Semua tetap seorang bebas. Barang siapa berubah pikiran, tak ada yang boleh melarangnya pergi. Li Xiongien lupa, semua muridnya yang dididik keras sudah beradat pendekar. Mereka menghargai dirinya tinggi. Apa yang sudah diucapkan pantang ditarik pulang. Dalam hati mereka semua berkobar tekat, biarpun dengan taruhan jiwa dan darah, Pek Eng Pei akan mereka bela sekuat tenaganya. Semenjak hari itu di Pek Eng Pei mulai dilakukan persiapan. Semua murid berlatih keras dari fajar hingga mentari tenggelam. Tak ada seorang yang mengeluh. Semua murid ingin memperbaiki diri supaya dapat melawan murid-murid Kim Gin Siang Choa nanti. Sebab itulah, Li Xiongien jadi lebih sibuk. Ia mesti melatih muridnya, mengatur pertahanan, mengurus penjagaan. Meskilelah Xiongien tampak lebih bersemangat. Di hatinya ada setitik harapan untuk mempertahankan perguruan. Cuma satu yang masih memberati pikirannya. Ia tak tahu di mana Cincin, Puteri. Satu-satunya.